Pusai mendarat di Pantai Kolo, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, ribuan pasukan Korps Marinir TNI-AL bersenjata lengkap serta belasan tank amfibi langsung menuju lokasi pertempuran. Berbagai tembakan dilakukan ke arah sasaran musuh pun dilakukan di sekitar pegunungan wilayah Pantai Kolo. Bukan kejadian sebenarnya, ini merupakan latihan pertama Korps Marinir di Kota Bima yang digelar pasukan PASMAR 1 Korps Marinir TNI-AL. Dari PASMAR 1, memaksanakan latihan operasi Amfibi di Pantai Kolo, Bima. Minggu depan, kesatuan khusus dari Korps Marinir, yaitu Batalon Inti Amfibi, akan memaksanakan latihan anti-teror di Kolo Miangas. Kegiatan ini pun menarik perhatian ribuan warga Kota Bima hingga memadati sekitaran Pantai Kolo. Tim Liputan melaporkan untuk NET.